Intro Halo guys, hari ini disini ketemu lagi dengan saya Hari ini akan saya bikinkan guide ya untuk Elina Trail Dari yang stake 8 sampai stake 10 guys tanpa menggunakan karma dan bajau Sebelum kita mulai ya disclaimer dulu Untuk yang stake 9 dan 10 Ini jujur aja aku tadi nyontek dari channel youtube yang namanya flowing moment Nanti aku akan cantumkan di bawah ya guys ya Kalian bisa bantu like dan subscribe untuk channel tersebut Jadi untuk yang stake 8 dan 9 Itu hero nya kalian bisa gunakan sama guys Jadi formasi dan hero nya sama Hero nya seperti ini guys Untuk yang stake 8 dan stake 9 Formasi nya adalah bombardment Lalu pad nya kalau bisa kalian gunakan nihone Kalau gak bisa kalian gunakan peta spd guys Lalu kalau gak ada lagi kalian gunakan Fordinato spek Jadi itu pilihan terakhir ya Yang paling bagus antara yonhe atau yang peta spd Lalu untuk hero nya disini saya gunakan Di depan adalah ace Di tengah c Belakangnya ini adalah Si rin dan si teo Untuk ekutnya Ace nya kita kasih full set saleos Lalu 3 ta dan E nya E sendiri Untuk c nya full set as pd Satu revive Satu mires dan satu immortal Lalu untuk E nya E nya C sendiri Untuk si teo disini Aku gunakan 1 paluming ya Kalau kalian punya 1 set Kalian gunakan itu Lalu tambahkan 3 critical Berhubung aku cuma punya 1 guys Jadi disini aku gunakan 1 paluming Lalu 2 critical dan 2 level up Lalu untuk ACC nya disini aku gunakan Ini destiny 1 Revive 1 dan mires 1 Untuk E nya Aku pakai yang ini guys The Damage Increase Lalu untuk si rin nya Disini aku kasih 3 gigantus Lalu 2 saleos Lalu untuk ACC nya disini aku pakai ini Ace e-ring Lalu 1 immortal dan 1 destiny Kalau kalian gak punya AC ring kalian bisa ganti dengan destiny disini Lalu untuk E nya aku gunakan yang critical damage Oke sekarang untuk yang stake 10 guys Itu seperti ini Jadi di depan kita gunakan si teo Di tengah ian Lalu di belakang si dan rin Formasinya sama Bombardment 2 Lalu untuk ian nya Mengapa ian nya yang di tengah Ini nanti soalnya yang di tengah ini bakal dikejar sama musuhnya guys Jadi nanti kita akan kontrol ian nya Kita bawa kabur-kabur Ian nya gak boleh mati Oke Lalu untuk attempt nya guys Untuk si teo nya Teo nya itu kita gunakan ini guys 3 critical dan 2 level up Lalu untuk ACC nya disini aku gunakan Destiny 1 Revive 1 dan mires 1 Untuk E nya ada damage increase Lalu untuk ian nya full set saleos Lalu untuk ACC nya 1 mires 1 immortal dan 1 revive Untuk E nya E nya ian sendiri Lalu untuk CC nya disini kita gunakan full set ASPD 1 full moon 1 mires 1 immortal Untuk E nya E nya C sendiri Kita pindah ke rin nya disini Ini aku kasih full set gigantus Lalu 1 SE ring 1 immortal dan 1 revive Untuk E nya kita gunakan E nya si Bolsi Yang meningkatkan critical damage Kalau kalian gak punya SE ring Kalian bisa gunakan 2 Destiny guys Oke Yang kalian perhatikan adalah ACC nya di ian guys ya Kalau bisa plus 20 Untuk anting dan kalung nya Kecuali ian nya kalian full in ya Untuk poten nya Berhubung kalau punya aku ini Poten nya agak-agak cacet guys Jadi Untuk anting dan kalung nya Itu harus plus 20 Soalnya nanti dia bakal dikejar Sama musuh nya guys Oke Ini master nya sama ya AOE Jadi AOE itu Yang level 25 Kalian ambil yang Bawah Lalu yang level 50 Kalian ambil yang tengah Ray nya rata atas Oke Sekarang kita bahas Untuk kodek ya Kodekku seperti ini HP nya 16100 Dupain nya 800 Attack nya 4900 Setelah itu Kita bahas adalah Divinity Yang pertama aja guys ya Yang pertama sudah mentok Yang lainnya Alakadarnya guys Lalu yang terakhir adalah Potensial Kita bahas Satu persatu ya Ini adalah ring Ring nya rata 20 Lalu ini adalah Ace Rata Enggak rata sih Ini 20 19 20 Lalu kita pindah Ke TEO TEO nya 20 Rata juga Lalu setelah itu Kita pindah Ke Bentar guys SIE ya SIE dan IAN Bentar ya Mana ini Oke Ini SIE nya ya SIE nya adalah 14 15 14 Dan yang terakhir Adalah Si IAN IAN Ini IAN Masih kurang Si potennya Jadi agak-agak susah Ini 10 99 Aku saran Minimal Kalian naikkan Antara 9 Atau 12 Kalau bisa 15 Lebih bagus lagi Untuk potennya Si IAN Oke itu sudah Semua Langsung aja Kita pindah Ke strateginya Oke Langsung aja Kita mulai Untuk yang Stake 8 Disini kalian Kontrol Ace nya guys Jadi kalian Gator semua Di Ace Lalu kalian Targetkan ke Mergure Kalian gunakan Skill 2 nya ya Begitu Ace nya selesai Serosot Lalu kalian bisa Gunakan skill 1 nya juga Tapi matikan Auto skill nya guys Jadi kalian Cuma boleh Ulti Untuk Ace nya Dan skill 2 Dan skill 1 Jangan gunakan Skill 3 nya guys ya Soalnya kalau skill 3 Dia nanti bakal Serosot ke depan lagi Dan nanti Informasinya jadi kacau Jadi kalian Cuma gunakan Skill 2 Skill 1 Dan ulti nya guys Seperti itu Oke Ini semi AFK ya Untuk yang Stake 8 Ini dan Bisa dibilang Ini mudah guys Oke Ini sudah menang ya Untuk yang Stake 8 Oke Ini yang Stake 9 guys ya Ini lebih tricky Daripada yang Stake 8 Jadi disini Kalian kontrol Ace nya ya Gator di Ace semua Lalu kalian Targetkan ke Korset Begitu skill 3 nya Jalan Kalian pencet Skill 2 Lalu langsung Kalian pindahkan Ke C guys Gunakan skill 1 nya C Lalu bawa pojok Ke sebelah kanan Seperti ini guys Lalu pindahkan lagi Ke Ace Jadi kalian Tidak boleh Terlalu lama Menggunakan C guys Jadi harus kembali Ke Ace Soalnya Kalau kalian Terlalu lama Menggunakan C Itu skill 3 nya Si Ace Bakal ready lagi Dan dia bakal Sroset keluar Dan kalian Bakal gagal guys Jadi intinya Kalian gunakan C itu Cuma Beberapa detik aja Sebelum skill 3 nya Si Ace Ready Kalau skill 3 nya Ready Dia sroset keluar Pasti kalian Bakal gagal guys Jadi intinya Untuk yang Stake 9 Itu seperti itu Oke ya Ini sudah menang ya Untuk yang Stake 9 Oke Sekarang kita mulai Untuk yang Stake 10 guys Disini kalian Kontrolnya DTO Gator semua DTO Targetkan ke Henry yang biru Lalu Pindahkan Kontrolnya Ke Ian Seperti ini guys Gunakan semua Skill heal nya Dia Lalu Perhatikan ya Kalau dia udah Sekarat Langsung kalian gunakan Skill kanan Dan skill kirinya Pet Lalu Spam semua Skill heal nya Lagi guys Kalau bisa Kalian usahakan Dia ulti duluan Sebelum dia mati Tapi kalau Ian nya gak mati Itu lebih bagus lagi guys Pokoknya Usahakan Dia ulti dulu Sebelum dia mati Tapi kalau Dia gak mati Itu pasti Sudah pasti menang guys Ya seperti itu ya Ini sudah mati 2 Tinggal 2 lagi Dan kita menang Oke ini sudah menang guys Oke guys Kira-kira Begitu aja ya Video saya kali ini Semoga membantu Kalian yang stuck disini Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Sampai bertemu di video Berikutnya guys Bye-bye Thank you